Masih ingat tadi? Masih Pak Alhamdulillah Masih ingat Nah itu ya, jadi materi yang kemarin sudah terlaksana Ada pun untuk kegiatan pada kesempatan pagi hari ini Kalian tahu nggak kegiatannya apa untuk materi yang sekarang? Kalau melihat dari urutan pembelajaran Ada yang tahu? Orang tua Pak Oh berbakti kepada kedua orang tua Nah bagus, berarti kalian sebelumnya sudah melakukan Ya Prites dalam arti kalian sudah banyak-banyak membaca ya Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran Nah, ada pun Kita nanti akan belajar tentang materi menghormati orang tua dan Sebelum kita akan belajar mengenai materi menghormati orang tua dan guru Nanti akan Bapak sampaikan dulu ya Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini Ada pun tujuan pembelajarannya Nanti diharapkan kalian Sebelum Ya Setelah melakukan pembelajaran ini Maka diharapkan kalian bisa meyakini bahwa Hormatan patuh kepada orang tua dan guru Merupakan sebuah perintah agama Dan merupakan sebuah kewajiban Yang kedua kalian bisa menghormat dan patuh kepada orang tua dan guru Contoh Contoh Patuh dan Patuh kepada orang tua dan guru Kemudian menilai perilaku yang Hormatan patuh kepada orang tua dan guru Kemudian bisa menampilkan hikmah Kemudian mengatur dirinya untuk hormatan patuh kepada orang tua dan guru Dan juga Penghormatan patuh kepada orang tua dan guru Tentunya kalian juga Terus Sudah bisa memulai Menghormati orang tua dan guru Dan juga untuk pribadi Menghormati orang tua dan guru Nah dakur Pada pembelajaran hari ini Kita akan memulai ya Yaitu Seperti biasanya Yaitu Melakukan literasi Nah setiap literasi tersebut Bertujuan agar kalian Terbiasa di dalam membaca Ada pun pada kegiatan ini Silahkan Ya Nanti akan Bapak tampilkan Yaitu slide Yang mana disantar Isinya nanti tentang Materi Yaitu tentang hormatan patuh kepada orang tua dan guru Ya nanti Bapak akan tanyakan ya slide-nya Silahkan kalian A Amati dan Perhatikan Nah adapun Sekarang slide-nya Bapak tayangkan ya Isi slide-nya Baik Pak Slide-nya dibacakan ya Yang artinya Dan Tuhan mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain di Ya dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu Bapak mu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang diantara kalian Jika salah seorang diantara kalian atau kedua-duanya sampai buru-muru lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-lebih ya maka sekali-lebih ya janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ahli dan janganlah kamu membentak mereka dan usapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia itu isi dari slide yang pertama Ada pun yang kedua itu slide-nya hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru yang mana bunyinya adalah An-Abdi binillah Amra wa radiyallahu anhu maqala Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Radiyallahu Kedua ini sehingga harus mengantumkan dia Kedua ini kita sudah keduanya Adik Esa Atau kami lemah Dalam namun Kedua ini kita tak meminta Keduanya 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 Dari Kemudian Keduanya Keduanya Terima kasih. Terima kasih.